Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman di hari ini baiklah pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya melihat link Instagram atau link Facebook kita yang akan kita tempelkan di media sosial lainnya contohnya seperti ini ini adalah aplikasi YouTube kemudian kita klik channel saya kemudian kita pergi ke tentang nah disini kan ada Facebook saya Instagram saya ini adalah link kalau seandainya saya klik ini Facebook saya Hai yang otomatis eh ini akan meminta di use di browser mana yang akan dibuka contohnya Chrome Hai nah otomatis pergi ke Facebook saya kemudian saya back kalau seandainya saya klik Instagram kemudian akan minta dibuka di mana gitu kan nah langsung ke Instagram Hai Oke sekarang kita akan mencari link yang ada di Instagram nah link Instagram teman-teman bisa klik titik tiga di sini nah ada juga aplikasi yang mem yang memberikan tombol untuk salin URL nah kebetulan di aplikasi Instagram saya tidak ada salin URL nah jadi langkah berikutnya kita lakukan adalah kita buka profil teman kita dengan cara klik rumah ini atau beranda nah silahkan pilih eh profil teman-teman yang ada di Instagram contohnya ini klik namanya nah kemudian kita klik ini di apa teman saya kita klik titik tiganya nah kita klik salin URL profile profile klik nah otomatis sudah tersalin kemudian kita back back nah teman-teman pergi ke profil teman-teman sendiri kemudian lihat nama di atas nama teman-teman di atas atau nama pengguna kalau saya di sini habibinur underscore tcr nah hafal itu ya kemudian kita pergi ke SMS bisa ke WA bisa atau ke catatan pun bisa sekarang saya akan memberikan contoh di SMS kemudian klik new SMS kemudian kita tempel di sini nah ini adalah link profile dari teman-teman saya tadi nah yang perlu kita hapus adalah nama 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 teman kita tadi kita ganti dengan nama kita habibinur underscore tcr ini sudah menjadi link kita nah nah kemudian kita salin kita blok dulu kemudian kita salin pilih semua salin oke ini adalah link kita sekarang kalau tidak percaya saya tes di sini nah tempel kemudian selesai kemudian saya klik buka nah langsung ke link Instagram saya ya oke cara memasukkannya di aplikasi YouTube seperti yang punya saya ini tentang membuatnya seperti ini kita login dulu YouTube kita kita di UC Browser ataupun di Google Chrome klik YouTube ini cara memasukkan link Instagram ataupun Facebook di YouTube klik ikon kemudian kreator studio kemudian kita ke dashboard kemudian lihat channel saya nah contoh seperti ini ya saya besarkan nah seperti ini di cara merubah atau membuatnya seperti itu kita klik tanda pensil oh sorry sorry kita klik tanda pensil ada di sini tanda edit nah kemudian edit link klik edit link nah teman-teman silahkan masukkan link Facebook ataupun YouTube di disini bisa klik tambahkan disini kemudian klik judulnya disini kemudian klik judulnya kalau saya kebetulan sudah ada disini semuanya Instagram saya Facebook saya jadi klikkan jadi apa namanya jadi ketikan ketikan judulnya Instagram atau Facebook nah kemudian klik judulnya nah kemudian di sini ditempelkan eh eh tempelkan link Instagram kita oke kemudian setelah itu klik selesai nah berhubung saya sudah ada saya klik batal saja baiklah teman-teman caranya sangat simpel dan mudah jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih